Tubuh kita adalah benteng. Sel T dan B berfungsi menjaga kita dari infeksi, penyakit, dan sel-sel jahat lainnya. Tapi ada kalanya sel B bisa berubah menjadi kanker. Meski sel T bisa mengidentifikasi mana teman dan musuh, kadang sel B kanker dapat menyamarkan dirinya agar tidak terdeteksi. Ini adalah ketika terapi sel T CAR mengintervensi dan mengakhiri konflik internal ini. Terapi sel T CAR adalah terapi sel dan gen yang sangat individual yang bergantung pada kekuatan sistem kekebalan tubuh seseorang. Setelah screening awal kelayakan pasien untuk perawatan ini, sel T diambil dari darah pasien. Sel T yang dikumpulkan dimodifikasi dengan reseptor baru yang disebut reseptor chimeric antigen atau CAR, yang dapat mengidentifikasi sel kanker. Sel T CAR diproduksi di fasilitas manufaktur khusus dengan cek kualitas yang ketat. Saat menunggu produksi sel T CAR, pasien mungkin perlu terapi bridging untuk mengontrol penyebaran sel kanker. Setelah sel T CAR siap, kemoterapi singkat diberi untuk mempersiapkan tubuh. Infus intravena digunakan untuk pemberian sel T CAR ke tubuh pasien. Bicara dengan dokter, apakah terapi sel T CAR cocok bagi Anda?